hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan RecoStory TV mohon maaf teman-teman ini kebanyakan fitness lama tidak jumpa halo buat teman-temanku subscriber subscriberku yang lama saya lihat istimewa yang baru juga teristimewa lagi terima kasih buat teman-teman atas dukungannya selama ini yang sudah diberikan pada saya istimewa pokoknya istimewa sudah rezeki Alhamdulillah mengalir dan yang lainlah mungkin ilmu yang saya berikan itu tidak seberapa daripada apa yang kalian berikan kepada saya saya utang bayu banyak terima kasih semoga info yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman kita berjumpa lagi setelah sekian lama saya pakong para kegiatan juga di tempat kerjaan saya Alhamdulillah ini sudah longgar kita atau saya sudah bersama lagi untuk memberikan emailmu atau membuat video konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman kesempatan di dunia burung ada burung kenari burung oleh batu dan burung yang lain juga tentunya ah di kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mengatasi burung burung kenari yang mencret tentunya ya teman-teman menggunakan obat yang jarak buat saya pribadi dan sudah saya buktikan ini tidak ada indus sama sekali ini pure dari saya pribadi dan sebelum saya masuk ke pembahasan bagaimana sih cara mengatasi burung mencet kita kenali dulu burung yang seperti apa yang yang terkenya penakit mencret nah untuk salah satunya yang jadi pertama adalah burungnya mengembang seperti ini teman-teman itu nah ini adalah perbedaan burung yang sehat dan burung yang nah burung yang kurang sehat ya kalau burung yang sehat otomatis burungnya akan kencang badannya kencang kalau yang sakit burungnya ini akan mengembang seperti itu itu yang pertama yang kedua geraknya atau gerak burung tersebut kurang lincah tidak seperti biasanya nah ini perbedaannya juga terlihat ini teman-teman ini yang burung sehat nah itu geraknya lincah sekali kan burung yang tidak sehat ini yang sehat dan sakit itu malas bergerak seperti itu pembahasan semua dan yang ketiga itu malas makan nah kenapa kok malas makan ya teman-teman karena burung tersebut itu mungkin merasa badannya itu tidak enak atau sedang sakit kalau berbeda di kita sendiri itu malas malas makan secara baru demam baru panas atau mencet dan lain sebagainya apa yang harus kita lakukan itu harus kita kenali jadinya itu sudah ada tiga jadinya yang pertama tadi adalah ke bulu burung mengembang geraknya kurang lincah dan yang ketiga malas makan dan yang terakhir kita bisa cek dari apa itu namanya kotorannya atau kotoran belum itu itu apa itu cair encer kalau banyak yang tidak sedap nanti di videonya nanti akan kita sepilkan untuk bagaimana sih ciri-ciri burung yang sedang sakit nah seperti ini oke sobatku semua perhatikan perbedaan antara burung yang sakit dan burung yang sehat ya yang pertama untuk burung yang sakit terlihat lesung kurang gerak yang kedua gembung nah seperti itu yang ketiga nafsu makan berkurang ini ciri-ciri burung sakit dan apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama harus kita obati kita isolasi terlebih dahulu jauhkan dari burung-burung yang sehat nah perbedaannya kelihatan ya teman-teman ini yang putih ini kan apa itu namanya geraknya sangat lincah secara yang ini yang sakit ini geraknya kurang begitu lincah mau malas-malasan nah nanti untuk cara penanganannya bagaimana kita belajar bersama-sama ya oke jadi seperti itu ya untuk jiri-jiri burung yang sakit mencret ya teman-temanku yang pertama bulu mengembang yang kedua malas bergerak yang ketiga malas makan yang keempat adalah cairanya hancar belau dan kalau sudah menarik jadinya kita Hai cara pengobatannya cara pengobatannya sangat simpel sekali saya hanya menggunakan ini teman-teman spektra ya Nah ini dia saya menggunakan spektra nah spektra ini maaf bukan indus ya mungkin kalau ada di pabrikan spektra ada interdata saya Alhamdulillah ini spektra ini sangat menjarak sekali untuk penanganan burung kenari yang sakit mencret roh nyilat lesu tidak menggunung burung mengembang berak kapur dan lain sebagainya ini sangat menjarak sekali saya ini pribadi selalu menggunakan penanganan spektra untuk penanganan burung-burung yang sedang sakit tergantung sakitnya apa kita harus cari solusinya untuk pembatannya harus tepat kemudian untuk obat spektra ini aturan pakainya nih obatnya dalamnya buku ya teman-teman aturan pakainya nanti kita berikan air sampai sini sampai di leher botol ini kita kocok-kocok-kocok sampai tercampur satu larut dalam air menjadi satu baru kita kasihkan ke burung yang sakit untuk belum dewasa itu tiga kali dalam sehari itu tiga kali pemberian obat spektra dan selama pemberian setiap kali tiga petes jadi tiga kali tiga kali satu tiga kali tiga petes satu hari nah ini sangat menjarak sekali ya jadi saya obatnya menggunakan spektra untuk mengatasi burung kenari mentret pada penanganan saya mungkin buat teman-teman mungkin kalau ada rekomendasi lain silahkan ditulis kolom komentar Insya Allah nanti buat menambah apa itu ilmu soalnya saya pemberianan ilmu obat spektra sendiri dan ke teman-teman yang lain selain obat spektra apalagi nanti kita silahkan tulis kolom komentar kita coba juga nanti kalau ada yang sakit ini sementara ada satu yang sakit seperti itu lesu belum pengembang dan sebetulnya sudah saya kasih tahu tadi di depan tadi Nah caranya nanti kita kasihkan tiga kali satu hari tiga petes Oke langsung saja saya ambil punya selamat menikmati ini dia teman-temanku burungnya kita cek kondisi dulu ya untuk tubuhnya ini tidak tidak nyilat ya ini karena mencret pure mencret ya teman-temanku semua mohon maaf ini ini tidak nyilat ini bagus ini tidak nyilat ya teman mencret teman-teman nah seperti itu nah nanti untuk pemberiannya di atas paroh ini ini nanti kita berikan pada turun seperti ini kita kocok-kocok dulu untuk obatnya spektranya untuk obat ini sangat menjerat sekali ya teman-teman Nah kita teteskan dulu disini baru satu Aduh kurang maksimal Aduh kurang maksimal lima tiga oh oke tiga tetes ya jangan lupa teman-temanku tiga tetes aja sesuai aturan pemakaian disini ada aturan pemakaiannya temen-temen jadi temen-temen tidak usah khawatir ya disini ada aturan pemakaiannya nah di belakangnya ada aturan pemakaiannya oke tiga tetes saja cukup coba sembuh ini ekornya saya apa itu cabut karena kotor sekali terkena kotoran atau cairan mencretnya ya jadi saya cabutin biar bulunya kembali bagus seperti itu buat teman-teman cara penanganan kenari mencret dan mungkin kalau efnya bisa kalian berikan daun jambu boleh buahnya itu buah jambu juga bisa tetapi diusahakan jangan airnya jangan yang berair-air dulu seperti sawi sendok sawi bakso atau slobor itu jangan dulu karena airnya banyak sekali nanti encret lagi ya teman-teman dan untuk minumnya silahkan kalian atur jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit sedang-sedang saja diganti setiap hari gitu sampai penari ini sembuh aku paham ya teman-teman mungkin itu saja yang saya beri sisa saya berikan mohon maaf sekali kalau aku kurang mobek dalam pemberian ilmu yang saya boleh kepada teman-teman semua kalau ada rekomendasi obat yang lain bisa ditulis kolom komentar mungkin jika menjadi ilmu yang baru lagi untuk saya dan bisa saya pelajari lagi dan saya telah akan kembali kepada teman-teman mungkin itu saja saya akan banyak lihat terima kasih sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersama lagi di video-video saya selanjutnya salam wabarakatuh 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 selamat menikmati